Intro Wah Cantik bener itu panit tadi Intro Intro Wah Kalungnya besar ini Aduh Tapi kok cantik banget wanita nih ya Kok aku jadi lain Siapa kamu? Eh Kamu siapa? Tolong Tolong Oh penjahat ya Penjahat kamu ya Penjahat Lepasin Lepasin Jangan Jangan mas saya mohon Jangan Ambulin saya mas Kamu boleh ambil semua barang milik saya Tapi jangan 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 Terima kasih Jangan Jangan sih kamu ini mbak kok nanya sih kan tinggal beberapa hari lagi aku mau nikah sama Mas Agus kan udah bilang mbak itu enggak setuju kamu nikah sama si Agus kalau begitu aku mau njebur sungailah jalan baru sebentar deh rasa capek eh kamu yang dulu mukulin au ya emang kamu siapa kalau kamu ingin selamat lepasin kalau kamu Oh kamu orang yang dulu itu enggak usah banyak bawel ini lepas ini lepas cepet sini lepas aduh 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 pos ini aku tuh tuh aku nggak apa-apa enggak apa-apa Mas mana sakit enggak enggak papa makasih ya Mas ya Mas udah nolongin aku itu penjahat yang dulu pernah jamret aku mas sekali lagi makasih ya Mas ya kamu udah nolongin aku ya enggak kenapa Mbak perutnya Mbak enggak tahu ini Mas kayaknya Ria Aduh sini Pak sini Pak Aduh sakit banget ya Mbak mungkin karena tadi itu kena pukulnya Mbak mungkin kontraksi ini Mas Aduh Mbak sakit banget ya Mbak ini Mas dulu Mbak masih sakit Mbak udah agak mendingan Mas Mbak ya zaman sekarang itu di jalan tuh banyak kejahatan Mbak Mbak harusnya Mbak ini kalau mau keluar dantrin sama suaminya suami kok enggak ada Mas kemana Mbak gimana ya mau cerita malu aku Mas mau cerita loh kok malu kenapa Mbak soalnya aku enggak punya suami Mas 5 bulan yang lalu di rumahku ada tragedi tragedi apa Mbak? aku dirampok sama penjahat dan aku diperkosa Mas terus aku hamil berarti yang dalam kandungan Mbak ini anakku lalu harus gimana aku sedangkan dua hari lagi aku mau nikah sama Rina gimana ini? Mas? iya Mbak aku tanggung jawab Mbak aku tanggung jawab Mbak tanggung jawab apa? enggak 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 mas gue gini Mbak kalau misalnya aku nikahin Mbak gimana? ha? kan kita baru kenal Mas iya... gimana ya? emang Mas terima nikah sama wanita yang udah hamil iya aku terima Mbak aku mau nikah sama kamu bener Mas? iya bener iya Mbak tapi kok rasanya kayak aneh ya kita kan baru kenal iya rasa iya kamu mau nikahin aku iya 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 Maksud, Mas, apa? Aduh, gimana sih mau ngomongnya? Bingung aku, mbak. Aduh. Kok malah bingung sendiri sih? Aduh. Aku yang melakukan itu. Apa, Mas? Maksud, kamu? Kamu penjahat yang di rumahku itu. Maaf, mbak. Aku hilang, mbak. Maaf, mbak. Tapi, Mas, kamu tega, kamu. Maaf. Kara-kara kamu hidup aku hancur, Mas. Aku nikahin kamu, mbak. Aku mau menepus kesalahanku. Benar. Aku dulunya penjahat, mbak. Kamu yakin? Iya. Kamu bisa berubah semuanya. Aku mau berubah, mbak. Dan ini anakku. Aku lahir tanpa seorang bapak, Mas. Tapi, mbak, mau aku nikahin, kan? Tapi kamu janji, ya? Iya. Kamu bisa menepus semua kesalahan kamu. Iya, pokoknya, mbak. Kamu jadi laki-laki yang baik, ya? Iya, iya. Mbak, yuk sekarang aku hantar pulang, yuk. Mbak, maafin aku, ya. Ya, namanya orang itu kan pasti berbuat salah, mbak. Aku udah berbuat salah sama kamu. Iya, mas. Yang penting kamu mau mengakui kesalahan kamu. Yuk, mbak, naik, mbak. Yaudah, kamu naik dulu. Aduh, mana sih, mas aku? Bin, mana cari suami kamu? Kok jam segini belum datang, sih? Ah, mungkin masih di jalan, kak. Yaudah, duduk dulu aja, kak. Aku jadi curi. Kayak jangan-jangan dia bohong lagi mau nikahin kamu. Jangan gitulah, kak. Nampakkan datang, mbak. Yakin? Mbak, jangan kayak gitu, dong. Yaudah, tungguin aja. Mungkin masih di jalan, macet, atau gimana. Kita nggak tahu. Ya, iya, berharap aja terus. Assalamualaikum. Nah, itu? Waalaikumsalam. Tuh, kan, mbak. Apa aku bilang, mas Agus tuh nggak bakal ngingkar janji. Iya, iya, yaudah. Mas Agus? Eh, pak penguluh. Siapa ini? Akan masuk, pak. Iya, iya. Permisi. Oh, iya, pak. Mana? Katanya coba-coba kamu. Nah, ini membelai prianya mana, ini? Gini, lho, pak. Membelai prianya nggak bakalan datang. Loh, nggak bisa, kan, mbak? Kak, jangan ngomong kayak gitu, toh, kak. Ya, emang bener, kan, buktinya ini udah jam berapa. Buktinya belum datang, kan? Nggak, udah yakin. Senang banget sih kalau aku nggak jadi nikah. Ya, emang dari awal, mbak, itu nggak setuju. Kamu nikah sama si Agus. Kak, sabar, lho, kak. Sabar, siapa tahu mas Agus di jalan masih. Kena macet atau apa, kan, kita nggak tahu. Itu dulu di jem berapa, Rina? Gimana ini? Cati nggak? Tunggu dulu ya, pak. Tunggu sebentar lagi. Oh, iya. Mana ya, mas Agus? Katanya mau datang. Jam segini kok belum datang, ya? Mas, kok mau datang? Dek. Ya? Aku mau nanya sama kamu, ya. Hanya apa, mas? Apa kamu udah bisa maafin aku? Iya, mas. Insya Allah aku bisa maafin kamu. Terus, apa kamu udah bisa cinta sama aku? Aku akan belajar mencintai kamu, mas. Demi anak kita. Makasih, ya. Hari ini ada suatu masalah yang harus aku selesaikan. Masalah, mas. Yang penting kamu ikut aku aja, yuk. Kamu tahu kan? Aku pakai baju ini untuk apa? Ya udah, nggak perlu tahu. Yang penting kamu ikut aku dulu, yuk. Mbak, ini udah lama loh. Aku mau ke guru pindah ini. Tuh, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Sebentar lagi, Pak. Udah lah, Rin. Nggak bakalan datang. Ini udah jam berapa, Mbak Ijo. Udah capek, tau nggak? Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu. Assalamualaikum. Mas, mas aku. Loh, ini siapa, mas? Siapa, mas? Mas, siapa ini, mas? Kami masuk dulu, ya. Iya. Kini? Iya. Teman ini siapa? Aku juga nggak tahu, Kak. Gimana sih, mas? Kini, ya, Rin. Sebelumnya, aku minta maafin. Minta maafin apa? Kayaknya aku nggak bisa nikahin kamu. Kenapa, mas? Jadi nggak jadi nikah ini. Yaudah, ngurusin dulu urusan kalian. Aku mau pindah. Pak, tapi, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Silahkan. Mas, kamu ini kenapa, mas? Mas, ini gini kasih, mas. Tuh, apa yang mbak bilang? Jadi kamu nikah sama rumah ini? Iya, aku sih itu orang nggak bener. Mas, kamu jelasin sama dia, mas. Kamu tega, ya, mas? Aduh, ini, aku telah menghamili mbak ini. Dan apa kamu sebagai wanita nggak kasihan kalau aku nggak nikahin dia, Rin? Yaudah, mas, ini, mas, saya bisa jelasin. Sebelumnya, lima bulan yang lalu, mas ini pernah merampok di rumah saya. Terus saya diperkosa sama mas ini. Dan saya pun hamil. Terus tanpa disengaja, kami dipertemukan. Dan mas ini udah mengakui kesalahannya, dan dia mau bilang jawab atas anak ini, mbak. Jadi aku mohon pengertiannya, ya, mbak, ya. Aku mohon maaf, biarin. Apa yang mbak bilang? So, laki-laki kayak gitu aja kamu itu, dibelain. Udah nggak perlu nangis. Biarin aja dia itu nikah sama perempuan itu. Kamu urusin tuh, preman kayak gitu. Mbak udah muak, melihat mukanya. Mbak, mbak tunggu, mbak. Udah, Rin. Emang dengar, katakan kamu itu. Kalau aku bernilak lagi bajingan, Mbak yang terbaik itu kamu, Rin. Karena aku mohon maaf, biarin. Sudahlah, mas. Sebagai perempuan, aku rela kok, mas, kamu menikahin, mbak, ibu. Makasih, Rin. Aku tidak boleh egois, mas. Makasih, ya. Semoga kalian berdua bahagia. Iya, amin. Makasih, mbak, ya. Mas, ini cincin pemberian kamu, aku kembalikan ke kamu. Dia yang pantas menerima, mas. Sen. Untuk hari ini, kita nikah, ya. Makasih banyak, ya, mbak, ya. Terima kasih banyak. Mbak, emang perempuan yang baik hati, mbak. Sekali lagi, saya minta maaf, ya. Iya, nggak apa-apa, mbak. Mungkin ini udah jalan kita. Semoga kamu mendapat laki-laki yang baik, ya, Rin. Nggak kayak aku, ya. Iya, mas. Saya pamit, ya, mbak, ya, mas. Saya pamit, ya, mbak, ya. Makasih banyak, ya, mbak. Hati-hati, ya, mas. Iya. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.